tadi malam hujan deras ini kandang saya bocor jadi ini kandangnya agak becek makanya ini sekatnya saya buka dulu ini karena hujan semalam ini hujan deras benar ini becek emang tidak semua basah sih tapi cukup risih juga nih becek padahal nih atapnya tuh kemarin tadi malam ada daun nyangkut disitu itu jadi airnya ngerembes lewat daun yang nyangkut sini juga ini ini juga itu itu daun-daun pada nyangkut itu daun godong jati nyangkut jadi airnya ngerembes sebenarnya kalau apa kalau daunnya nggak nyangkut sih kemungkinan air nggak masuk jadi daun apa airnya masuk lewat sela-sela daun itu itu juga agak terangkat itu kelihatan lubang itu putih karena tadi malam hujan hujan deras sama angin nah ini baca becek ini karena becek ini jadi sekat-sekatnya ini saya saya buka ini biar bebeknya jadi satu dulu nanti biar cepat kering yang sebelah sini juga tuh jadi ini karena beceknya karena hujan deras dan ini di sekeliling kandang banyak pohon-pohon besar tuh pohon-pohon besar jadi daunnya jatuh ke atas atap terus Hai terus nyelip nyelip disambungan-sambungan seng akhirnya merembes biasanya enggak enggak pernah kayak gini nih nih becek nih ini yang disini ada populasi 100 biasanya bertelur nyampe 90 ini tadi cuma bertelur sekitar 70 76 atau 75 lah enggak berturun nih karena ini becek ini jadi masalah juga ya rekan-rekan ini kalau becek juga akhirnya apa produksi telurnya juga menurun nanti kita bersihkan itu nanti kalau habis sholat jumat nanti saya bersihkan itu yang daun-daun yang ada di atas atap itu dan nanti kalau hujan lagi enggak merembes lagi kasihan bebeknya eh kasihan saya ding harusnya bebeknya bertelur banyak akhirnya turun saya yang kasihan produksi telurnya turun turun bebeknya kasihan juga sih akhirnya kedinginan karena enggak kering eh oh ya saya sarankan pada rekan-rekan ya kalau musim hujan itu sebaiknya jumlah pakan ditambah misalkan tadinya perseratus ekor dikasih 15 kg ya ditambah satu kilo lagi jadi 16 kg ini yang becek-becek nanti kita beneri oh daun-daun masih paling nyangkut tuh tapi nanti aja habis jumatan oke begitu aja kawan-kawan jadi saya sarankan pada kawan-kawan yang eh kandangnya di dekat pohon-pohon besar kalau musim hujan harap diperhatikan itu agak miring karena dulu ini pernah kerobohan pohon juga jadi itu udah saya benerin sekarang tinggal karena masih banyak pohon di di samping kandang ini jadi oke sekian terima kasih selamat menikmati